Pelaksana harian PLH Kepala Seksi Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian TIKIM, Kantor Imigrasi Kelas II Agam, Heru Permana Putra, Jumat 18 Oktober, membenarkan soal adanya tujuh warga negara asing WNA asal Inggris dan Norwegia yang diamankan oleh imigrasi setempat. Ia menyebut para WNA itu diamankan di Cubadak, Nagari atau Desa Lingkuang Awat Timur, Kecamatan Pasaman-Pasaman Barat, berdasarkan laporan dari pemerintah daerah setempat. Mereka diamankan karena diduga menyebarkan aliran sesat dan sekaligus rencana praktik pembayatan imam Mahdi Palsu. Mereka ini karena hanya menemani suaminya saja, makanya tidak kita lakukan pendetensiaan. Nah, kita juga sudah berkoordinasi dengan kerutaan dari Inggris maupun Norwegia terkait dengan kasus ini. Jadi, arahan dari pimpinan kami, Kepala Kantor kami, Bapak Budiman, ini arahnya akan dilakukan pendeportasian atau pemunggunaan masa terhadap warga negara asing ini, walaupun izin tinggalnya masih berlaku. Saat ini, dua dari tujuh WNA tersebut tengah menjalani tindakan detensi atau penahanan di imigrasi agam, sementara lima WNA lainnya asal Inggris tidak dilakukan detensi. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Vandiyogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.